Intro Intro Dan saudara mewujudkan keindahan kota tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah, namun peran masyarakat setempat sangat berarti. Inilah yang dilakukan para mahasiswa Fakultas Ekonomi Unmuha, memperindah Krung Daro yang telah direvitalisasi dengan menanam bunga di Reling Vertical Garden, atau meletakkan vas bunga di beberapa titik sepanjang Krung Daro Istuibanda Aceh. Berikut informasi selekapnya. Pengabdian mahasiswa sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi tidak hanya melalui KKN membantu gampung, magang dengan bekerja langsung juga dapat dilakukan dengan ikut serta memperindah kota. Tidak kurang 600 pas bunga yang donasinya baik dari mahasiswa dari kampus ditempatkan bersama di Reling Vertical atau Besi yang telah ditentukan di sejumlah titik Krung Daro yang telah direvitalisasi di Gampung Stui Kecamatan Baitur Rahman Bandar Aceh. Peletakan bunga di sepanjang Krung Daro Istuibanda ini juga ikut hadir Wali Kota Bandar Aceh Aminullah Usman, Rektor Unmuha Muharir Asyari, dekan Fakultas Ekonomi Unmuha Tarmizi Gading, unsur Kecamatan, Gecik dan masyarakat sekitar. Wali Kota Bandar Aceh menyambut baik kepedulian mahasiswa Fakultas Ekonomi Unmuha memperindah Krung Daro yang mempunyai sejarah tersendiri. Dan kawasan yang sebelumnya sangat kumuh dengan dorongan berbagai pihak termasuk program Kota Ku, Kota Tanpa Kumuh, Krung Daro setelah direvitalisasi menjadi ikon destinasi wisata. Rektor Unmuha mengakui bila semua pihak ikut peduli dan saling menjaga kawasan ini selain menjadi kawasan destinasi wisata, juga membuka peluang, warga membuka lapak usaha dan yang paling penting menjaga kebersihan. Sebagai perguruan tinggi yang itu tentunya menjadi kadar-kadar ke depan, tidaknya mempunyai perhatian besar terhadap perkembangan Kota Bandar Aceh yang gemilang tadi. Dengan demikian partisipasi mahasiswa, partisipasi perguruan tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah kami mendukung benar. Karena dalam acaraan Islam kan Islam mencintai kebersihan. Kita di Fakultas Ekonomi ada bekerjasama dengan Kota Ku, kemudian kita bentuk penitia. Penitia yang diketuai oleh Pak Amar Lijar, berinisiatif dengan teman-teman untuk penitia, kemudian untuk membantu ikut berpartisipasi kerjasama dengan Kota Bandar Aceh dalam hal penanam bunga di daerah Kelundaro ini. Dan Alhamdulillah sampai hari ini, tahap pertama ini kami mampu untuk mengumpulkan bunga sebanyak 600 pot yang di, apa namanya, dari dosen dan juga dari mahasiswa. Bunga yang diletakkan mahasiswa di tempat yang telah ditentukan juga mendapat penilaian yang terbaik tentu mendapatkan penghargaan. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Sedara Wali Kota Bandar Aceh Aminullah Usman mengatakan revitalisasi Krung Darui yang kini sudah dikerjakan hingga Jebatan Setui akan dilanjutkan ke Basjid Musyahadah Teku Umar. Revitalisasi ini juga sebagai bahagian memperindah Kota Bandar Aceh dan akan menjadi kawasan destinasi wisata baru. Setelah beberapa lokasi Krung Darui bahkan Krung Aceh dari kawasan Markas Kodam Iskandar Muda hingga ke Jembatan Penayung direvitalisasi, kawasan yang sebelumnya kumuh kini semakin indah, bahkan telah membuka peluang baru untuk pengembangan ekonomi. Itulah sebabnya beberapa titik lainnya di Krung Darui dari Jembatan Setui hingga ke Masjid Musyahadah Teku Umar akan dibangun dan kini tengah persiapan pembebasan tanah. Program ini juga sesuai dengan program Kota Ku, Kota Tanpa Kumu. Hal ini diungkapkan Wali Kota Bandar Aceh diselah menghadiri pengabdian mahasiswa menata fas bunga di Reling Vertical Garden di Krung Darui, Gampung Setui, Bandar Aceh. Ini adalah daerah kumuh dulu ya, daerah yang tak ada manfaatnya dan bahkan ini daerah yang sangat terisolid, seolah-olah ini bukan di Bandar Aceh. Jadi dengan kita adakan repitalisasi seperti ini, ini menjadi indah dan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Wali Kota juga berharap kepada masyarakat yang posisi rumahnya dengan Krung Darui untuk merawat bunga donasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Unmoha. Gekcik Setui, Teku Amiruddin merasa bangga kawasannya yang selama ini kumuh semakin tertata rapi dan menjadi destinasi wisata baru dan juga telah memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Masyarakat telah komit kawasannya akan dijaga bersama. Setiap penempatan bunga di belakang rumah, mereka sudah berjanji dan akan merawat dengan baik. Karena merawat itu lebih susah, Pak. Kita sudah, saya sudah komunikasi kemarin dengan warga, mereka malah meminta di belakang rumah saya harus ada kami yang urut dan kami yang siram. Ini yang kita mengharapkan, kita tidak mampu mungkin siram setiap hari, Pak. Tim Liputan TV RI Aceh melaporkan. Tim Liputan TV RI Aceh melaporkan. Tim Liputan TV